Selamat pagi, sekarang kita lagi ada di Kuala Lumpur, bersama... Halo, Okan. Nah, pergi masak kentang. Rice. Rice. Jadi, salah satu orang Indonesia yang kesulitan makan di Kuala Lumpur. Jadi dia masak sendiri, masak kentang, sama ayam. Ayam. Ayamnya gosong. Ayam. Minyak jagung. Sehat sekali. Jadi, di Kuala Lumpur itu, kalau mau stay, rame-rame, itu ada satu apartemen yang disewakan kamarnya itu. Jadi, satu apartemen tinggal dari campur-campur. Ada beberapa negara, ataupun beberapa orang dari aneka suku bangsa. Jadi, kalau kamu nggak mau sewa satu apartemen, nanti bisa sewa satu rumah. Eh, satu-satu kamarnya saja. Tapi, tetap fasilitas lainnya, tetap bisa dipakai rame-rame. Kayak kompor, terus kamar mandi, musik cuci, kulkas, TV, itu dipakai buat rame-rame. Nah, kalau di kamar, ada AC-nya masing-masing. Tahu dong, nggak harganya? Hah? Masih tahu nggak harganya? Tahu dong harganya? Harganya, satu unit itu sebenarnya Rp3.500.000. Tapi kalau satu bilik, itu bisa Rp1.800.000. Satu bulan. Rp1.800.000 per bulan. Jadi, kalau mau nyari itunya, mau cari informasinya? Oh iya, buka aja di mudah.my. Mudah? Mudah.my. Mudah.my. Nah, itu buat kamu yang pengen cari bilik, bukan unitnya, bilik. Jadi, bilik itu dalam, kalau di kita misalnya ada satu unit itu dua-dua kamar, jadi kita ada satu kamarnya ada, tapi tetap nanti tetapnya tinggalnya nyampur sama warga lainnya ya. Ya, paling tinggal, kalian menyesuaikan diri lah bagaimana tinggal rame-rame dengan orang dari berbagai bangsa. Ada swimming pool sama gymnya juga. Hah? Ada swimming pool. Bisa dong nanti ya. Bisa kan, kita kasih. Itu di bawah, pas jadinya. Jadi, ya kalau bihan apartemen, ya pasti adalah service. Ada swimming pool, ada fitness center, sama ada lobby, sama itu. Ada nggak sih lobby-nya? Ada. Ada kan? Ada. Ya, pokoknya itu. Jangan lupa nanti ikuti kita, kita mau jalan-jalan. Nah, planningnya adalah batu keps. Batu keps ya? Batu keps sama lapangan merdeka. Dataran merdeka. Atau paling... Cukup dua itu aja dulu. Jangan banyak-banyak, soalnya nanti kita nggak keburu. Sama ikuti kita mau kuliner-kuliner ala Malaysia. Ada nasi lemak, nasi minyak, nasi biryani, nasi... Ya, pokoknya itulah. Makan-makan Malaysia siap untuk mengembangkan beli-beli. Oke, jangan lupa. Bye. Jangan lupa subscribe and like ya. Bye-bye. Bye-bye.